Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di kebun pisang Seperti biasa teman-teman Di video kali ini saya mau kasih tunjuk Tanaman kacang panjang saya Yang saya tanam di kebun pisang ini Dan saya beri pupuk dengan pupuk organik Berupa arang Arang dari pembakaran kayu-kayu kering dibakar Kemudian arangnya dipergunakan untuk pupuk Nah alhamdulillah hasilnya cukup bagus teman-teman Dan ini saya kasih tunjuk Untuk menginspirasi buat teman-teman Yang kebetulan suka bertanam Namun ingin tanaman organik seperti itu Dan spesialis Barangkali teman-teman tidak memiliki cukup pupuk kandang Karena kan tidak semua orang punya ternak Atau bertetangga dengan peternak Jadi bisa dipergunakan ini Pupuk organik dari arang Jadi kita membakar sampah Atau membakar kayu-kayu bekas Atau apalah Di tempat sampah bisa di ladang Membakar apa gitu Kemudian arangnya kita tampung Ditempatkan di satu tempat Dan itu bisa dijadikan pupuk Nah seperti apa tanaman saya Lebih spesialnya Dan ini buahnya hampir satu meter teman-teman Bisa dilihat ini Kacang panjangnya nih teman-teman Nah ini kacang panjang organik yang saya maksud Yang saya pupuk dengan pupuk arang ya Pupuk arang Itu yang lain Bisa dilihat rata-rata panjang Lebih dari setengah meter Yang ini tadi 84 cm ya Yang itu yang di atas bisa dilihat tuh kesana Yang itu tadi 76 cm Nah ini pupuknya teman-teman nih pupuknya Bisa dilihat kesini nih Nah ini karena Karena diceker-ceker ayam Ya pupuk arangnya Ini kan sudah campur dengan tanah Ya arangnya seperti inilah kira-kira nih Bekas pembakaran kayu-kayu Sampah-sampah Nah ini kan arangnya nih Seperti ini Ya Ini diceker-ceker ayam Jadi Ini batangnya Batang Kacang panjangnya Saya isolasi ya Saya halangi dengan Batu batu ini Supaya tidak diceker-ceker ayam Seperti itu Nah jadi Buat Teman-teman yang Ingin mengembangkan Pertanian sendiri Sayur-sayuran khususnya Dengan pupuk organik Supaya lebih sehat Jadi Salah satu alternatif pupuk yang baik Menurut saya Dan ini sudah terbukti Yaitu Arang ya Seperti saya jelaskan tadi Pokoknya arang dari pembakaran Pembakaran Sampah Kayu-kayu bekas Itu bisa dipergunakan Nah Supaya lebih jelas Barangkali ingin Tahu pasti Berapa panjangnya Kacang panjang ini Ini kebetulan Saya membawa meteran Kita ukur saja Teman-teman Kita ukur Supaya lebih jelas Seperti ini Nih Tuh Bisa dilihat 84 cm Coba dirunut Kesana Dirunut Terus ke pangkal Ya kan Itu 0 cm Dari sana Dari pangkal Dirunut kesini Coba disetting Dirunut Terus Nah Sampai sini Tuh 84 cm Oke Nah 84 cm Ini kan kendor Saya tarik Bahkan bisa lebih Nah Yang di atas itu Yang ini Coba dirihat Yang ini Lihat ke bawah Dirunut ke bawah Terus Tuh 80 cm Ya Ini 80 cm Kurang lebih Nah Itu teman-teman Hasil daripada Pupuk Arang Ya Jadi Mulai sekarang Silahkan Anda coba Tanam kacang panjang Dan dipupuk Dengan Arang Hasil daripada Pembakaran Sampah-sampah Kayu-kayu kering Sampah rumahan Sampah Rumah tangga Sampah di halaman Ranting-ranting Kayu Daun-daun kering Silahkan Mungkin itu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cariする Sud defining Terima kasih telah menonton Dan Tot